Mudah-mudahan kekuatan netizen ini bisa nemuin mobilnya siapa itu siapa ya makai hari itu tuh Dia ada tangkapan layar CCTV nih yang begini nih Ya Allah kesian Gak pake berhenti loh dia langsung Padahal jalan itu juga gak terlalu rame ya Jolah liat nih Kekuasaan mah saya enaknya sendiri sama rakyat Ntar Gilihan Fira cuma klarifikasi Minta maaf rakyat susah-susah cari duit buat bayar pajak malah di korup Makanya emang Kelakuan orang penuh penjabat yang begitu itu bisa disebut bangsat gak sih? Udah gak kuat gue Aduh Astagfirullahaladzim Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbal Adi Allahumma damm ya Allahumma damm ya Allahumma damm ya Baju Tokohabai Putih Preset Al-Body Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber rakyat biasa yang tetap santu Tetap harus sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur Perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Insya Allah itu menjadi sakit Menghapus dosa Kenapa pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Amin Oke guys Konten kita kali ini adalah Tentang Ada Aduh Ngeselin sih emang pelat merah Bangke Makanya kalau di jalan tuh Ya ngeliat mobil pelat merah yang So-soan begitu ya Emang ngeselin Emang ngeselin Pelat merah Woy Itu mobil dibayanya pakai pajak rakyat Woy Ini ada berita begini Mobil pelat merah yang dibeli pakai uang pajak rakyat Kabur usai tabrak pengendara motor di Klaten Hmm Hah Arogansi Kalau udah pakai Aduh Mentang-mentang tuh pejabat Woy pejabat itu jongosnya rakyat Woy Ini makanya rakyat Jangan jadi penjilat deh ya Lo lihat nih Ini Ya Allah Kejadian di Klaten nih Ini gue coba gedein Plat nomernya Itu kayaknya ade Tetep kabur ya Tapi mudah-mudahan ketemu nih Ini ada di postingannya Salah satu akun Instagram ya Ngeselin Bisa ya Bisa gitu Bisa ya Semenama-menama rakyat Ya Allah Ayo lah rakyat Indonesia Bangkit ya Allah Lawan yang begini Nah ini nih videonya nih Nah Lihat Langsung lari Berhenti juga kagak Uh mudah-mudahan ketangkep dia orang Ya Allah Ayo netizen Ya Allah Untung pake ilm Ya Allah Mudah-mudahan kekuatan netizen ini Bisa nemuin mobilnya Siapa itu Siapa ya Maka Dia ditangkapan layar CCTV Yang begini nih Ya Allah Kesian Gak pake berhenti loh dia Langsung Padahal jalan itu juga Gak terlalu rame ya Ya lihat nih Bang Ya Allah Oh udah mau cacimaki gue Allahu akbar Maafin gue ngerokok ya Daripada gue cacimaki Ya mending gue tahan sama ngerokok Nih kita lihat komentar netizen ya guys Langsung di Instagram gitu Kita lihat komentar netizen disitu Apa kata netizen Siapa tau hari ini udah dapet nih Infonya tentang si Bang Let's go to Instagram guys Let's go to Instagram Oke guys Kita udah di Postingannya Story rakyat Namanya ya guys Sebuah mobil Toyota Innova Berperat merah Serempet pengendara motor Honda Vario Di jalan Solo Jogja Delanggu Klaten Jawa Tengah Sabtu 25 Februari 2023 Setelah ditelusuri Korban bernama Aprian Yusuf 23 asal Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Ia mengaku Kecelakaan terjadi Saat ia dalam perjalanan pulang Dari Sukoharjo ke Yogyakarta Aprian juga menceritakan Ia terserempet Saat mobil Mengerem mendadak Mobil sepertinya Akan menyalip motor Di depannya Namun karena motor Di depan melaju Ketengah Mobil tidak jadi nyalip Malah mengerem mendadak Saat mengerem mobil Banting setir ke kiri Lalu terjadi Serempetan itu Ungkapnya Dari insiden itu Ia mengalami luka Di kaki Hingga bagian punggung Yang luka Lecet Bagian kaki Lutut Sikut Dan bagian punggung Sampai leher Bengkak Karena menghantam Mobil Ujarnya Dan gak ditolong Itu kelakuan Plat Merah Boleh disebut Jahanam gak Zini Boleh disebut Bangsat gak Zini Enggak kuat gue Plat Merah Aduh Makin jijik gue Kelakuan aparat-aparat Pejabat yang begini Semena-mena banget Teman rakyat Allahu Akbar Kasat lantas Polresi Klaten AKP Sugianto Mengatakan telah Menindaklanjuti Kasus tersebut Saat ini Sudah kita tidak lanjuti Kaitannya kasus Tabrak lari Plat Merah tersebut Ujah Sugianto Mudah-mudahan kepegang ya pak Mengutip Tribun Solo.com Pihaknya juga telah Mendatangi korban Untuk membuat laporan Di Satlantas Unit Laka Selain itu Identitas kendaraan Toyota Innova Juga telah dikantongi Pihak kepolisian Hmm Alhamdulillah Mudah-mudahan kepegang Terus apa tuh Data sementara Kendaraan tersebut Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Uh Madiun Ya 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 Lanjutnya Kini pihak penyidik Akan melakukan komunikasi Dengan pihak terkait Ya Bagus pak Bagus Pegang gak tuh Itu pejabat-pejabat yang begitu Pakai mobil pajak rakyat So-soan Aduh Sudah banyak ya Komentar netizen ini guys WKWK Enak banget ya Yang punya jabatan Kekuasaan mas Enaknya sendiri Sampai rakyat Ntar gila-gila Cuma kelari Diklarifikasi Minta maaf Rakyat susah-susah Cari duit Buat bayar pajak Malah dikorup Makanya emang Kelakuan Penyidik 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 Begitu itu Itu bisa disebut Bangsat gak sih Udah gak kuat gue Aduh Astaghfirullahaladzim Biasa Mbak Abi kan Suka nyeruduk rakyat Nah Mbak Abi gak tuh Ingat ya Itu hanya ada Di negeri Konoha Kalau ngomong Suka benar Yang dibeli Pakai uang pajak rakyat Iya Dibeli pakai Buat uang pajak rakyat Hidup dari pajak rakyat Lupa deh Terus begitu Itu sama rakyat Mau heran Tapi pemerintah Indonesia Itu Gue lebih heran Rakyatnya sih Diem aja Sekarang Enggak sekarang rakyat Bergabung aja Rakyat semangat Rakyat bantu rakyat Jangan gampang Terpecah-pecah Kita nih Ini mau Tahun pemilu nih Jangan lagi Gara-gara beda pilihan Lupa deh Akhirnya berantem lagi Begitu lagi Kayak 2019 Sampai sekarang Kelompok-kelompokan Bodoh amat Sama kelompok-kelompokan Politik Bodoh amat Gue kesian Ngeliat rakyat begini nih Abis ini Mobilnya ganti warna Kayak bunglon Ada yang kemarin Ganti warna itu ya Tapi itu Kalau gak salah Fortuner guys Fortuner apa Pak Jiru Kalau gak salah Iya Anggap Tapi gak dianggap Menghilangkan barang bukti Kalau rakyat biasa Dianggap menghilangkan Barang bukti Nah tuh Ayo rakyat Ayo rakyat Stop bayar pajak Sekuy Bayar zakat Iya Mending bayar zakat Kalau gue Tugas pajaknya begitu Nanti kita bongkar lagi Seri mulihan ini Cabut semua kendaraan dinas Ganti sepeda motor Bit aja Jalan kaki Bila perlu Kalau perlu Pakai sepeda hontel Nih Saya minat mas Semoga dibantu Penukarannya motor kubit Masih mulus Minus BPKB sekolah Nah kesiannya rakyat Ya Allah Aduh Jadi Mber Share dong bro Manfaat membayar pajak Di negeri ini Nah itu Begini Begini Ditunggu postingan pelakunya Min Amin Ya kita nunggu Ini postingan pelakunya Tidak bakalan mas Tidak bakalan mas Fong CCTV Tidak jelas kok Wah Jelas nanti Insya Allah Dapat Kalau ketemu begitu Tolong Plat merah yang begitu Sumpah Plat merah Jangan songong deh Di jalan ya Plat merah Jangan songong Di jalan Di jalan Plat merah Jangan songong Info terbaru Pelaku sudah tertangkap Itu kendaraan dinas Kabupaten Madiun Mana Mana Posingannya Alhamdulillah Coba cek di Mediunai Oke Nanti kita cek ini Kita tandain ya Sampirnya Abis melakukan Perjalanan dinas Di Jogja Oh Kita cek ini Mediunai Nanti kita cek itu Oke guys Kita cek Abis gini Kita lihat ini dulu deh Ya Stop bayar pajak Fix Jangan bayar pajak Pejabat kita Makin kesini Makin gak ngotak Iya Nggak dong Iya Amar rakyat Begitu Sekarang Udah lah Plat merah Jangan songong Di jalan Itu aja Kadang-kadang Udah pake Apa itu namanya Pengawalan Aduh Rakyat itu Rakyat itu Tuan kalian Woy Maksimal Dipecat lah Itu yang bawa mobil Buka suara Dari mulutmu Berharap Buka suara Dari pemerintah Rakyat bergabung Rakyat bersatu Itu Mobil rakyat Buat 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 Rakyat Duit rakyat Buat Perisah pejabat Dasar Udah zaman edan Banyak hilang Iman Moga Rakyatnya makin kuat Bentar ya guys Nyokap gue Nelfon Udah dua kali nih Umi nelfon Di saat gue lagi rekaman Ya Mi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Mi Lagi rekaman Suaranya Umi masuk lagi Dan Ya Mi Nggak apa Apa Mi Nggak apa Apa Mi Alhamdulillah Mi Sehat Alhamdulillah Didoain anaknya Ini Doain anaknya Wah Setiap saat Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Semoga anak juga Ingat sama orang tua Selalu Mi InsyaAllah Semua perjuangan ini Kalau ada pahalanya Buat Umi Sama Aba InsyaAllah InsyaAllah Saya kasih ibu Iya Mi Sepanjang jalan Iya Mi Iya Mi Alhamdulillah Saya kasih ibu Amin Iya Mi Dan kita adalah kirim ke Marikosa XL XL Iya Mi Iya Mi Iya Mi Iya Mi Iya Mi Iya Mi Amin 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 Alhamdulillah Amin Amin Waalaikumsalam Gak bisa ditunda-tunda lagi Harus sekarang Itu nomor satu, gitu ya guys ya Dah Mudah-mudahan umur panjang ya Sekarang kita kembali kesini Kawal tuntas pak Ditunggu klarifikasi dan minta sorry-nya Ya begitu emang kadang-kadang mereka ya Ditunggu video minta maafnya Dan diselesaikan secara Kekeluargaannya min, ya begitu Ya kita paling secara Kekeluargaan, dah Tapi nanti kita mau ke Akun Mediun tadi tuh ya Nanti kita akan lihat setelah ini mungkin Langsung gua garap setelah konten yang ini Langsung gua garap, oke Oke gitu aja guys Intinya guys, rakyat kalau ngeliat Plat merah yang begitu jangan dikasih hati Udah, songong Banyak tuh mentang-mentang kendaraan dinas terus songong Pakai pengawal Lupa bahwasannya itu mobil Uang pajak rakyat yang dipakai Pejabat itu Tapi suruh rakyat, jangan sok-sokan di jalan Jangan songong di jalan pejabat Plat merah Terus merasa plat merah Terus songong Jangan, ayo rakyat berkabung Gak ada yang begitu emang salah Memang arugansinya banyak Ke oknum-oknum pejabat tuh Gitu aja dari gua guys Setelah ini langsung kita Coba kulik gitu Mediun Yang akun tadi katanya itu Oke Itu aja dari gua Gua Bape Aldo Youtuber rakyat biasa Yang tetap akan selalu bersuara Untuk rakyat biasa Mohon diri Mohon doa Mohon pamit Jangan songong Plat merah Jangan songong Plat merah songong Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gua Paling suka pisang keju Ini gua dulu yang nyoba Ya dia tuh kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya tuh Lengis di depannya Terus di dalamnya Empuk Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gua kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 36 ribu Kalau nggak salah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax